Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di channel kami Oke teman-teman Untuk hari ini kita Mendapatkan order Kandang umbaran Dua kandang umbaran Ada pun Untuk kandang umbaran ini Masing-masing ukurannya adalah Untuk panjang 2 meter setengah Jadi panjang kegulangan Ini 2 meter setengah Kemudian untuk lebar Untuk lebar kesini 90 cm dan untuk tinggi Untuk tinggi Yaitu 80 cm Selanjutnya akan Kita jelaskan yang pertama Adalah bahan babi yang kita gunakan Jadi untuk Bagian rangka Kita pakai full dari kayu Si rangkanya full dari kayu Ada pun kayu yang kita gunakan Ini ada 2 macam Kebetulan yang pertama Untuk yang berwarna Agak kemerahan ini Ya Ini adalah kayu mauni Kemudian yang kedua Yang agak kecoklatan ini Adalah kayu durian Ada pun untuk ukuran kayu yang kita gunakan Ini 2 x 3 Atau kayu rang 2 cm x 3 cm Ini sudah cukup Untuk pembuatan kandang seperti ini Dan ini memang kita buat Full untuk Rangkanya full dari kayu Sehingga Kandang umbar ini sangat kuat Ya Tanpa diberi Pemuat silang seperti ini Ini sudah kuat Sudah kokoh Nah Kemudian berikutnya Apa yang kita jelaskan Yaitu untuk bagian ruci Ada pun ruci yang kita gunakan ini adalah Jenis ruci bambu Ya Jenis ruci bambu Ada pun untuk ukuran Diameternya ini Rata-rata 3 cm ya Rata-rata 3 cm Untuk bagian atas Nah Seperti ini Ada pun untuk jarak Ini kita sesuaikan saja Bisa 7 cm Antara ruci bambu Dengan ruci bambu Yang berikutnya Karena ini untuk Ayam umbaran Sehingga agak Agak lebar Ini sudah bisa Ya Kemudian Ini bagian atas ya Bagian atas Nah Jangan lupa diberi Ini Lis Agar lebih kuat Dan juga terlihat Lebih rapi Ini bagian atas Kemudian Sekarang ini Bagian samping Ini bisa dilihat Bagian samping juga sama Teman-teman ya Kita pakai ruci bambu Diameternya juga 3 cm Kemudian Jarak Sekitar 7-8 cm Sama Diberi penguat Lis Agak lebih kuat Dan juga Lebih rapi Nah Kemudian Sekarang Untuk bagian Depan Nah Untuk bagian depan Kita bikin seperti ini ya Bagian depan ya Nah bagian depan seperti ini Pintu di tengah Kalau teman-teman Pintu di samping juga bisa Ini kebetulan kita pakai pintu di tengah Ada penukuran pintu ini Tingginya 50 cm ya Ini 50 cm Kemudian untuk Lebar ke sini Ini 25 Ini juga 25 Sisanya untuk Pintu Ya sisanya untuk pintu Sekitar Sekitar 35 5 atau 40 cm Untuk pintunya Nah Jadi kita buat seperti ini Kita kasih engsel yang murah 2500 Kemudian juga Sama ini 3000 Ini Nah Pintu tengah seperti ini ya Pintu tengah seperti ini Ini kalau bisa Lihat teman-teman ya Untuk bagian dalam Pool Pool dari kaki ya Jadi Kandang umbaran ini Sangat kokoh sekali Nah Seperti itu Kemudian Yang satunya juga sama Teman-teman ya Yang satunya juga sama Berikutnya yang kedua Akan Kita jelaskan Yaitu Kandang umbaran ini Untuk bagian Samping Satu sisi Ini kita Bikin lapet ya Satu sisi Kita bikin lapet Seperti ini Nah Satu sisi Kita bikin lapet Untuk jarak Ini yang penting Kepala yang tidak Sampai keluar ya Ini sekitar 4 cm ya Sekitar 4 cm Ada yang 3 cm Nah Sekitar 4 cm Sudah cukup Ya Atau 3 cm Kemudian yang satu Juga sama Yang satu sini Yang satu sisi Juga sama Sehingga Kandang umbaran ini Apabila ditempel Maka Tidak akan Pacer Ya Ini Kalau ditempel Seperti ini Ditempel Seperti ini Maka Nah Ada 2 ayam Ini tidak akan Pacer Karena Sudah terhalang Dari Ruji bambu Yang rapat Maka Untuk bagian Sisi Satu sisi Ini dibuat Agak Rapat ya Begitu Jadi cukup jelas Teman-teman ya Ini untuk Kandang umbaran Dan ini Untuk bagian Belakang ya Bagian belakang juga Sama Diameter Dan Wiji bambu Ini 3 cm Untuk jarak Ini agak Lebak Tidak Apa-apa Jadi Yang rapat itu Adalah bagian Satu sisi Sehingga Kandang ini Apabila ditempel Ini tidak akan Pacer Antara Ayam satu Dengan yang satunya Oke teman-teman Jadi cukup jelas Untuk Review kali ini Semoga ini bisa Bermanfaat Kalau ada Kekurangan Kami minta maaf Kalau ada pertanyaan Silahkan ditulis Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi Terima kasih